Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Nah, anak-anak, di kesempatan hari ini, hari Sabtu, kita akan belajar bersama lagi di subtema 3. Nah, anak-anak, langsung saja, anak-anak bisa membuka LKS Maestro, halaman 53. Dan ini subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Nah, anak-anak, ini Pak Umam akan baca kan, di sini, di LKS kalian pun juga ada gambarnya, sama, di sini ayah sedang membuat gerabah dibantu oleh Melani. Gerabah itu dapat berupa peralatan rumah tangga, hiasan, atau yang lainnya. Bahan untuk membuat gerabah adalah tanah liat. Tanah liat itu dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita, terutama sawah. Dengan membuat gerabah ini, ayah Melani telah memanfaatkan benda di lingkungan sekitar untuk membuat benda yang bermanfaat. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat bagaimana proses pembuatan gerabah. Nah, di sini, kalian bisa lihat penggambarnya, tangan bapaknya Melani itu sangat cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat, itu menjadi gerabah yang bernilai seni tinggi. Nah, itulah tandanya, susunan tulang dan otot yang terdapat pada tangan peracin itu dapat berfungsi dengan baik. Kalian ingat tidak bahwa alat gerak pada manusia itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah alat gerak pasif, dan yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berupa apa saja? Berupa tulang. Dan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, anggota tubuh kita yang termasuk dalam sistem gerak itu diantaranya adalah tangan dan kaki. Itu dapat melakukan gerakan karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Kemudian berikutnya, ini kalian sudah paham ya, tadi sudah Pak Umam berikan penjelasan. Kemudian di buku kalian, di halaman 53, itu sudah menentukan ide pokok paragraf. Bagaimana caranya? Pada saat membaca-bacaan, kalian itu harus menemukan ide pokok yang terdapat pada tiap-tiap paragraf. Satu paragraf itu mempunyai satu ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan dari paragraf dengan kata lain. Ide pokok itu adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Ide pokok sendiri juga disebut dengan gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Ide pokok ini dapat dirumuskan dari kalimat utama paragraf. Kalimat utama ditandai dengan kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum. Kalimat utama itu dapat terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Seperti itu ya, anak-anak. Ini belum ada tugas. Kita lewati dulu. Kemudian kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Macam-macam kelainan pada tulang. Anak-anak bisa membuka halaman 54. Kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Bisa kalian lihat, di buku kalian, di situ ada alat-alat. Alat-alat itu untuk membuat gerabah. Dalam membuat gerabah itu, kita harus memakai alat bantu tersebut. Tangan dan kaki kita pun harus terampil. Pergelangan dan jari jemari tidak boleh kaku dalam membentuk gerabah. Kaki juga harus kuat dalam memutar alat. Kemampuan dan keterampilan tulang dan otot yang bagus akan juga menghasilkan bentuk gerabah yang bagus. Setiap gerakan itu harus kita lakukan dengan benar. Tujuannya agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ-organ gerak kita. Kita dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan yang terlalu membebani kerja kita, kerja organ tubuh kita. Tubuh juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Tubuh kita, terutama organ gerak, pada waktu tertentu memerlukan waktu untuk istirahat. Pernahkah kalian semua melihat seseorang yang tubuhnya bungku? Tubuh yang bungku itu biasanya disebabkan karena organ gerak yang kurang istirahat. Berikut ini macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura. Fraktura itu biasa disebut dengan patah tulang. Itu adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik dari kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Kemudian juga ada polio. Polio itu penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini merusak syaraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio saat masih berusia di bawah lima tahun. Yang berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis itu gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan kekurangan zat kapur atau kalsium di dalam tubuh. Kelainan ini juga menyebabkan tulang mudah patah atau retak. Jadi tubuh itu sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis ini biasanya dialami oleh orang-orang yang lanjut usia. Untuk mencegahnya bagaimana? Kita makan makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Contohnya, bahan makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalium adalah susu dan ikan. Kalsium ya ini ya. Berikutnya, visura atau retak tulang. Visura atau retak tulang itu adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang. Ini biasanya diakibatkan karena kecelakaan atau jatuh. Berikutnya adalah rematik. Ini adalah nyeri pada persendian. Biasanya menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Berikutnya adalah kifosis. Kifosis itu tulang punggungnya terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Kelainan ini disebabkan oleh sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Jadi kita harus tegap ya. Kalau duduk, biar tulangnya tidak mengalami gangguan. Kemudian ada lagi lordosis. Ini terlalu bengkok ke depan. Jadi kebiasaan ini disebabkan oleh kebiasaan duduk dan berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Berikutnya adalah skoliosis. Skoliosis itu tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini biasanya disebabkan kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban berat yang tidak seimbang antara bahu kiri dan bahu kanan. Kalian bisa lihat gambarnya. Kalau kifosis itu bungkuk, lordosis itu cenderung dada ke depan, membusung. Kemudian kalau skoliosis itu bengkok ke kiri atau ke kanan. Ini semua organ dalam tubuh itu, termasuk organ gerak, harus kita jaga. Kita harus memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan juga. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya adalah tulang. Ini tugasnya tidak usah dikerjakan dulu. Nanti tugasnya Pak Umang berikan. Begini kita lanjut. Coba lihat di buku kalian, halaman 56. Itu ada bacaan tentang kelainan tulang belakang. Ada satu, dua, tiga, empat paragraf. Dan kalian tulis ide pokok tiap-tiap paragraf dalam bacaan di atas. Jadi halaman 56. Kalian kerjakan ya. Kalian tulis ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Ada empat paragraf. Jadi kalian tulis ide pokoknya. Kemudian halaman 57 kita membahas tentang komik. Komik itu bentuk karya seni yang menggunakan gambar tidak bergerak. Nah, biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik ini berfungsi menjelaskan atau melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata itu biasanya disajikan dalam gelembung yang diselesaikan dengan gambar. Kalian bisa lihat di buku kalian, ada yang membungkuk. Kemudian ibunya datang, ibunya mengingatkan. Nah, seperti itu. Kalau di PowerPoint Pak Umam, kita bisa lihat, contoh komiknya ini. Aku harus bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini. Aduh, pinggangku sakit. Pinggangku sakit sekali. Kenapa, Pak? Nah, selama ini posisi dudukku mungkin tidak benar. Posisi duduk salah dapat menyebabkan sakit pinggang. Nah, coba anak-anak buat komik dengan tema. Milih nggak? Ini kalian pilih. Bisa pilih yang ini. Sikap dan posisi membaca yang benar. Bisa milih proses pembuatan gerabah. Bisa juga milih manfaat berolahraga. Kalian pilih salah satu. Kemudian kalian buat komik pada buku atau kertas gam. Jadi, kalian boleh menggambarkan di buku atau kertas gambar. Yang ini dikumpulkan hari Selasa saja untuk komiknya. Jadi, untuk hari ini tugasnya hanyalah menulis ide pokok setiap paragraf dalam bacaan di halaman 56. Ada empat paragraf, berarti hanya empat ide pokok atau mungkin kalian bisa menemukan ide pokok yang lain. Itu silakan nanti ditulis di LKS saja. di LKS Maestro. Kemudian, buat komik. Komik ini dikumpulkan pada hari Selasa. Dibawa ke sekolahan. Nanti hari Selasa dan Rabu ada simulasi AKM. Terus, siapa saja yang masuk pada hari itu nanti akan diberitahukan lebih lanjut melalui WhatsApp group. Nah, anak-anak, demikian. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Oma berpesan kepada anak-anak semua, semoga anak-anak tetap sehat selalu. Jalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir selama 30 detik, makan makanan yang bergisi, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.